Yohannes 8.12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Aku la terang dunia, barang siapa mengikut aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, milainkan ia akan mempunyai terang hidup. Diawali dengan berdiam diri dan berdoa di dalam roh kudus. Kesaksian, mempunyai terang hidup, lampu untuk menerangi ruangan. Jadi apakah dimana saja saya ditaruh Tuhan saya sudah menjadi terang atau berjalan di kegelapan, maka jawaban niya ada di buah-buah roh itu. Dimana saja saya ditaruh Tuhan, menjadi pembawa damai sejatera. Mempraktikan kasih, wiji walau pun, meskipun sekalipun. Orang-orang iji kita kasihi. Notabene dapat menusuk dari belakang, dapat mengetewakan, dapat berbuat salah. Namun tetap mengasihi, karena hukum ada dua. Mengasihi Tuhan Allah mu dan mengasihi sesamamu manusia sepertikamu mengasihi dirimu sendiri. Bila saya berbuat salah, maka keinginan saya adalah diampuni. Bukan dihakimi, ketika menyadari akan hal ini, dimulailah menabur kebaikan. Beni-beni firman Tuhan, apa iji ditaburga kembali ke saya, tapi diteruskan ke anak kuku dan dimana saja Tuhan berkehendak. Lalu apakah saya menjadi pengikut Yesus? Entah lah, tar aja ngomongin ketika perjalanan hidup telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!